Hai selamat sore ketemu lagi di QT Capital Channel hari ini ISG ditutup kembali menguat 0,3% masih bertahan di atas 6200 Alhamdulillah dan kalau kita lihat chartnya ya si ISG nya ini area gap yang beberapa hari lalu terbentuk di 6152 6181 ini masih jadi area support artinya si ISG nya masih membuka peluang untuk nerusin naik sih ya selama gak turun lagi ke bawah 6150 jadi kalau turun ke bawah 6150 yaudah ada kemungkinan si ISG nya kembali terkoreksi mungkin ke area 6000an lagi atau 5900an lagi yang jelas sebelumnya area 5825 854 ini masih jadi area support gitu ya dan area resisten terdekatnya ini kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini satu minggu inilah itu cenderung sideways ya sideways di kira-kira sih area supportnya di 6152 6181 yang merupakan area gap ya yang terbentuk di hari hari Senin dan masih di respon jadi support kemudian area resistennya itu masih di sekitar terdekatnya ya di 6286 631 7 jadi harapannya sih segera berhasil breakout 6300an sih jadi si ISG nya masih 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 terbuka peluang penguatannya setelah kemarin ini bertahan di bawah moving average ya dan hari ini ditutup kembali menguat dan di atas moving average 20 juga bukan masih terbuka ya masih terbuka penguatannya selama gak turun ke bawah 6150 sih gitu ya kurang lebih sih ISG nya seperti itulah mudah-mudahan minggu depan masih oke ya kita hari ini hari kamis hari terakhir di minggu ini besok jumat libur long weekend mudah-mudahan gak ada sesuatu yang membuat sentimen negatif oke sekarang kita lihat hasil explore dari AFL nah tower ada di urutan pertama ini explore nya sisa dikit ya sudah mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang menarik dari explore nya hasil explore nya hari ini ya tower oke tower hari ini ditutup candle nya doji sih in decision ya bikin higher low tapi gak ditutup di atas penutupan kemarin saya sih pilih wide end sih ya karena kalau kita zoom out dikit cukup sih segini mudah-mudahan masih terlihat jelas di monitor di layar entah itu hp atau ditonton di pc ya kemudian ini saya tarik kayak gini misalnya saya hubungkan low yang low yang kok low sih puncak ini yang tertinggi ke puncak berikutnya ini puncaknya lebih rendah dan sampai sekarang juga masih belum ada puncak yang lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya gitu kemudian ya ini saya bikin aja kayak gini kan nah terus saya zoom out nah ini ada kayak channel yang cenderung bergerak turun gitu ya sejak bulan agustus sampai sekarang si tower cenderung bergerak di dalam channel yang mengarah ke bawah cenderung channel nya beris channel gitu nah saya sih lebih pilih wide end sih dulu aja wide end sih nya adalah karena sekarang ini sudah berada di deket deket area resisten juga dan kita lihat hari senin kalau berhasil breakout area eh belum saya nyalain nah breakout area 1100 ada peluang si tower ini breakout si channel nya tapi saya butuh lihat hari senin dulu gitu wide end sih dulu ya wide end sih dulu hari senin kita coba lihat RSI nya gimana nah iya bener kalau ini breakout 1100 peluang buat lanjutin naik sih ada tapi kita lihat hari senin ya mau baik break 1100 sebenarnya gak apa-apa tapi area cut loss nya di bawah ini nih di bawah 1050 jadi ya jadinya lebih dari 50 poin ya itu sekitar 4,5 persenan lah gitu dan kalau berhasil breakout area resisten atasnya ini ada PR breakout area ini dulu area 1130an di atasnya lagi itu ada 1160 nah gitu kita lihat hari senin dulu aja ya next tekim tekim ini yang masih punya barang di hold dulu gak apa-apa area trailing stop nya di bawah 15500 gitu akra akra nya juga saya pilih wide end sih dulu ya coba kita zoom out dulu nah ini ini si akra nya oke lah kayak gini udah kelihatan kan kalau area 3500an masih jadi area resisten ini 3540 kemudian sempat ada sinyal beris reversal di tanggal 8 ya 8 Februari dan kemudian pullback dari area resisten turun lanjut turun kemudian 2 hari belakangan ini Rabu dan Kamis itu ada rebound nih nah rebound nya ini kita masih belum tau ya kita apa namanya maksudnya masih belum tau bakal bisa breakout area resisten ini apa enggak karena ya masih di 3320 belum tes area 3500 aja belum gitu kan belum tes lagi jadi wide end sih dulu aja lah belinya ntar dulu ya sabar dulu aja gak apa-apa kita coba zoom out lagi dikit coba lihat sementara sih ini mungkin ada peluang rebound jika besok senin berhasil breakout 3330 tapi saya gak begitu yakin kalau langsung berhasil breakout area 3600 ini sih 3500-3600 ya jadi yang mau ambil peluangnya ya bayi break 3330 cut loss nya di bawah 3200 itu area resistennya di 3500an tapi kalau saya pribadi pilih lihat hari senin aja gitu ya wide end sih dulu aja gitu harum nah ini harum trendnya malah bagus bullish trendnya bullish 7050-7200 yang kita hitung kemarin ya ini kan sideways disini terus breakout itu kan nah udah kena target breakout nya gitu kurang lebih kayak gitu ya yang masih punya barang itu di hold dulu gak apa-apa pasang trailing stop di bawah 7000 atau ini ada angka di 6975 pasang di bawah 6975 gak apa-apa kalau mau pasang angka bullet nya ya di bawah 7000 gitu take profit dulu atau take profit sebagian juga gak masalah sih jelas ini di intraday nya di hourly ada inside bar pattern 6975 atasnya 7450 dan kalau berhasil breakout 7450 berpeluang lanjut naik ya dan jangan lupa update trailing stop nya di bawah 6975 gak apa-apa lah mika mika ini kalau kita zoom out kelihatan biar kelihatan trend nya gitu ya cenderung bergerak di di dalam channel yang bergerak naik ya channel nya cenderung naik kita kita garis aja kayak gini terus atasnya nah ya gambaran gambaran sekilas kelihatan sekilas dilihat juga pasti kelihatan kalau cenderung bergerak di dalam channel bulis channel gitu kan tinggal si mika ini kira-kira area resistennya di atasnya lagi berapa kita hitung aja coba dari sini atasnya lagi di sekitar oh ini magnetnya belum saya nyalain nah 3250an 3250 3260 terdekat mungkin disitu atasnya lagi di sekitar 3400 mudah-mudahan sih lancar ke 3400 dan kalau kita lihat saya zoom out dikit ini saya kepengin kelihatan ya mudah-mudahan kelihatan ini si mika cenderung sideways di range 2930 atasnya lagi 3210 3210 3210 itulah ya dan si mika ini menarik lagi kalau berhasil breakout area 3210 itu tuh perkiraan target selanjutnya atau resisten selanjutnya di sekitar 3400 itu atau kita coba ukur ya pakai ini aja gampang-gampangan gitu kan kotakin ini area sideways nya terus kita tarik ke atas kita copy gitu kalau misalnya breakout kira-kira di berapa tuh di atas 3400 ya 3500 mudah-mudahan lah nah sekarang kita coba lihat intraday nya si intraday nya mika menarik ini nah si fractal oh fractal nya disitu ya si doncian nah di doncian nya ini ini nih menarik kalau besok breakout oh makna nya belum 3150 jadi buy if break 3150 buat hari senin sebenarnya gak apa-apa tuh cut loss nya dibawah 3020 aja itu gak terlalu banyak cuman ya dibawah 5% lah ya 4% dan area resisten nya di sekitar 3400 aja seperti tadi yang kita hitung-hitung ya coba kita hitung-hitung lagi nah tuh 3399 ya 3400 lah tuh ya ada angka di sekitaran 3400 mudah-mudahan bagus ya oke kita tulis Mika ini menarik Mika masih cenderung bulis next Boga kita lihat Boga ini saya biasanya skip sih tapi gak apa-apa lah kita lihat dulu lah ya volumenya segitu volumenya sih ini ya gak tipis tapi rata gitu loh volumenya yang saya kurang suka coba kita lihat yang lainnya dulu lah weim alhamdulillah naik coy sempet 700 dan yang kita hitung kemarin area resisten nya atau perkiraan target breakout lah ya dari yang pola yang di breakout kemarin di pola-pola-polanya di intraday ini di 680 690 udah lunas kemudian yang masih pegang barang pasang aja trailing profitnya di bawah 675 aja lah gitu terus sekarang kita coba lihat kira-kira kalau lanjut naik keberapa ya zoom out yang banyak nah ini disini nih pernah ada sempet jadi area resisten ting ting ini jadi area resisten 800an ya 800 810 oke nah mudah-mudahan sih ya mudah-mudahan ke 800an lagi ini juga ada sempet konsolidasi sideways bentar disitu udah di breakout atasnya berapa 722 nah ya mudah-mudahan ke 800an lah ya zoom dijagain aja pake trailing stop ya atau trailing profit di bawah 675 yang masih pegang barang oke next asa asanya ini juga masih bagus masih bulis trendnya bagus nah kalau misalnya mau bingung mau beli saham apa ya pilih aja yang bulis-bulis kayak gini kan enak kalau sekarang sih saya prefer tunggu koreksi dulu ya yang sudah yang masih pegang barang jagain aja pake trailing stop atau trailing profit nya di bawah 11.15 lah tuh ini di intraday nya ada inside bar jadi kalau senin naik ke atas 1200 ya berpeluang berpeluang nerusin bulis nya kira-kira kalau misalnya nerusin bulis ke berapa coba kita hitung-hitung ya zoom out aja ini kasih nah kalau misalnya kita tarik-tarik kayak gitu ketemu angka 1355 yang mudah-mudahan kesana lah tapi gak ada salahnya diamanin dulu aja pake trailing profit atau trailing stop atau auto order sell gitu di bawah 11.15 next LPPF LPPF ini hitungannya area resistensi 13.35 13.90 jadi ya mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya tapi dijagain aja pake trailing stop yang punya barang gitu di bawah 1300 gitu gak apa-apa next wood wood nya tadi sempet di ajakin update trailing stop di bawah 6.65 dan hari ini tutup di bawah 6.65 ya udah jualan udah take profit gak apa-apa ya udah udah cuan juga harusnya beli waktu naik keatas 6.35 jual di 6.60 gitu ya cuan terus juga tadi sempet tes area 6.85 yang masih jadi area resisten next Bina ini tipis skip aja ya INKP nah ini INKP nya saya pilih wide NC dulu aja lah sideways di hari ini tutup di atas 14.000 tapi ini masih jadi area ya hitungannya 14.000 ini masih jadi area support bekas resisten yang sebelumnya di breakout tunggu jalan aja gitu tunggu tunggu mantul tunggu tunggu naik gitu baru dibeli ini kan masih tes area 14.000 nih nah kalau malah turun ke bawah 13.800 malah gak enak tuh berpeluang koreksi ke 13.000 bulat atau 12.500 lagi tapi kalau malah naik ke atas 14 berapa ini 14.400 14.450 itu bagus mau beli lagi gak apa-apa wide NC dulu aja lihat hari Senin MDKA ini juga masih di tengah-tengah range sideways 22.60 27.80 29.00 jadi risikonya terlalu besar kalau beli di harga sekarang ya mau gak mau cut lossnya di bawah 22.60 itu banyak sekali wide NC dulu aja era era nya ini 28 30 28 60 ternyata masih jadi area resisten meskipun ada ada berita mau stock split tapi ya saya belum belum pelajarin lagi si stock split nya kayak gimana kayak gimana tapi yang jelas ini candle nya lower high lower setelah kemarin hari Rabu bikin candle dengan buntut atas yang panjang ini gak enak penolakannya ini lumayan berasa gitu kan jadi biarin dulu aja yang minat sama si era ntar belinya ya kalau ada minimal di hourly lah ada rebound rebound gitu buat trading gak apa-apa BBRI BBRI sementara di hold dulu gak apa-apa sih ini kalau kita lihat trend nya ya masih cenderung cenderung bullish ya lihat trend nya dari bulan Maret gitu eh kok Maret Mei Mei 2020 sampai sekarang ya masih cenderung bullish tapi kalau kita lihat sedikit lebih pendek dari Desember lah sampai sekarang memang belum ada trend beris yang terbentuk tapi trend bullish nya kelihatan melemah gitu dan area resisten nya sementara di 4840 4950 5000an si BBRI ini baru gak enak kalau misalnya ternyata turun ke bawah 4500 dan mudah-mudahan gak ya mudah-mudahan gak turun ke bawah 4500 hold dulu aja gak apa-apa BBNI juga sama ini baru enak kalau naik ke atas 6400 gitu pakai strategi yang sebelumnya juga yang sebelumnya itu gak apa-apa masih berlaku kalau naik ke atas 6400 baru beli gitu gak apa-apa next Unilever Unilever ini dibeli gak apa-apa harga 7000 harganya lumayan oke ini juga beberapa hari dalam 1 minggu plus 2 hari di minggu sebelumnya ada akumulasi dari big player jadi yang mau beli mumpung belum naik jauh dari harga 7000 Unilever gak apa-apa tapi ini cenderung buat santai bukan trading yang 1 hari berharap langsung naik belasan persen puluhan persen WNVR catat aja atau sektor konsumer rasanya yang jalan baru yang subsektor farmasi yang lainnya kayaknya belum ITMG ITMG ini hold dulu aja bagus hari ini naik menguat 3,6% sempet diajakin beli juga dan belum kena stop loss belum turun ke bawah 11500 jadi ya hold dulu aja resisten di sekitar 13650 13900 masih oke lah ini di hold atau akumnya juga kalau kita zoom out perbesar udah mulai mengarah ke atas next Rals Ralsnya ini wide NC dulu aja malah kalau turun ke bawah 70 udah gak enak dan yang udah punya barang ya dijagain aja trailing stop mungkin yang kemarin beli cut lossnya dibuat 715 tetep disitu gak apa-apa gak masalah yang jelas kalau turun ke bawah 715 atau 7 ya 715 kabur dulu sih karena ini kalau kita lihat ya dari Desember puncaknya terus bikin low di awal Januari terus bikin high lagi di tanggal 12 ini high nya lebih rendah dari puncak sebelumnya artinya ya lower high terus bikin lower low lagi di awal Februari dari Desember sampai sekarang hitungannya sudah terbentuk trend turun dan jika si Rals nya turun ke bawah besok Senin maksudnya turun ke bawah 715 ini di tanggal 10 10-11 ini berpeluang jadi area puncaknya lagi nih puncak yang lebih rendah lower high lagi gitu jadi mending kabur aja kalau turun ke bawah 715 ya buat yang punya barang INTP white NC dulu aja ya akumnya sih bagus tapi saya belum dapet ide buat strategi tradingnya gitu WG WG open gap up naik dikit kempes apa ya tapi gak apa-apa yang tadi misalnya ikutan beli sama sih sama strategi jangan pasang aja katalosnya di bawah 242 atau 240 gitu gak apa-apa mudah-mudahan sih hari Senin si WG naik ke atas 258 bagus nih kalau naik ke atas 258 si WG kita lihat hari Senin dulu friend nah ini si friendnya setelah awal Februari itu bikin ya ini ya membal gitu kan terus dilanjutkan sideways tuh sampai sekarang di range 5661 ini friendnya baru menarik kalau breakout 61 sih tapi risknya pasti gede jadi lihat hari Senin aja PNBN PNBN juga ini menarik lagi kalau naik ke atas 1145 tapi kalau gak naik ke atas 1145 ya sudah itu mending siap-siap buat kabur gak apa-apa kalau gak naik ke atas 1145 karena kalau kita lihat sebelum puncak yang tanggal 8 Januari itu ada higher low di area-area harga ini 10.30 gitu kan terus setelah puncaknya di 8 Januari terus turun turun sampai membentuk low yang lebih rendah dari higher low yang sebelumnya itu udah agak gak enak trend bullishnya gitu loh jadi ya siapa tau bikin rain sideways dulu atau malah justru mau bikin trend bullish ya gak tau yang jelas kalau misalnya misalnya turun lagi ke bawah 1075 gitu udah gak enak yang masih pegang barang mending kabur dulu aja kalau turun ke bawah 1075 tapi kalau naik ke atas 1145 itu enak membuka peluang lagi ke area 1200 gitu ceritanya SIMP ini juga sama masih di ring sideways beberapa hari ini sideways kecil di 422 438 jadi wide end sisi ada 2 strategi yang buat yang sudah punya barang trailing stop atau auto order sell bisa dipasang di bawah 422 jadi kalau turun ke bawah 422 udah kabur dulu aja gak apa-apa karena kalau kita lihat perjalanan harganya ini saya hapus dulu garisnya dari puncak yang tanggal 11 Januari sempat turun terus ada rebound nih dikit-dikit nah rebound dikit-dikit sampai turun lagi dan bikin puncaknya yang lebih rendah dari sebelumnya itu di tanggal 22 gitu nah artinya ya sudah ada lower high dan ini juga ada lower low jadi ini tes area high yang kemarin dibentuk aja belum kan gitu ini makanya penting pasang trailing stop di bawah 422 buat yang udah punya barang sumarecon ini strategi yang untuk hari kamis masih berlaku ya baik break 820 karena hari ini belum berhasil breakout 820 tapi masih bagus kalau breakout 820 membuka peluang ke 880 900 sumarecon tulis lagi strateginya masih sama baik break 8820 cut lossnya di bawah ini aja di bawah 780 area resisten 880 900 oke coba kita lihat ini kita gini dikit nah ini ini sih sedikit ini ya tambahan waspada juga di area 840 845 gitu oke next doit doit sih saya pilih white NC dulu aja ya karena ternyata kemarin kemarin harapan saya waktu naik ke atas 324 itu gak pake pullback gak pake tutup bentuk candle kayak palu kebali gini ini malah bentuk kayak gitu jadi kurang enak tapi misalnya ada yang masih punya barang gitu trailing stop atau auto order selnya bisa dipasang di bawah 306 gitu dan area resistance sebelumnya di kisaran 340 344 ya semoga sih gak turun ke 306 next demas demas juga ini masih ini itungannya tes area resistance 236 240 belum berhasil di breakout gitu dan kalau kita lihat sih ini memang area 212 220 kalau kita lihat di zoom out area ini masih jadi area support yang lumayan lah lumayan lumayan kuat gitu masih menahan tapi untuk beli lagi saya pilih wide NC dulu aja coba lihat intraday ya wide NC dulu lah shrill nya saya pilih wide NC dulu lah ini area 270 266 ini masih jadi area resisten dan perlu breakout area 270an dulu buat lanjut naik next SCMA nah ini SCMA test 2040 kemarin S hardware yang dikeluarin dari MSCI yaudahlah saya lupa sementara wide NC 3 hari berturut-turut akumnya juga merah candle nya si doji tadi menunjukkan ada perlawanan setelah tes area 2040 ya kita lihat intraday juga ada pola insidebar yang di breakout gitu mudah-mudahan sih lanjut rebound tapi saya pilih lihat hari hari Senin dulu lah LPKR ini ini juga masih di range sideways kecil beberapa hari ini satu minggu inilah hitungannya sideways di range ini eh mana sideways di range 196 212 jadi perlu breakout 212 dulu buat lanjutin rebound ya karena kalau kita lihat perjalanan harganya sejak Desember pertengahan sampai sekarang itu malah sudah terbentuk trend bearish karena ada swing higher apa namanya lower 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 high dan lower low gitu yang terbentuk ini kan lower high lower low ini high low nya lower high lower low lower high lower low lagi dan ini gak tau nih bakal jadi lower high lagi atau malah dia mau lanjutin naik dan kalau lanjutin naik tes apa namanya breakout 212 perkiraan area resistennya di sekitar 226 234 itu ya BJBR oh BJBR nya saya juga pilih wide NCC sama kalau kita lihat sejak sebentar kaki saya gatel sejak Januari sampai sekarang di trend jangka pendeknya itu macam udah kayak ada ini ya puncaknya di tanggal 14 Januari turun kan terus sempat ada membal dikit ya sideways gitu ya dan atau kalau kita kalau kita ini anggap sideways kita mundurin ke belakang dikit dari sini lah ini higher low yang terakhir dibentuk gitu kan terus bikin harga bikin higher high terus turun lagi tuh koreksi nah koreksinya ini sampai bikin low yang lebih rendah dari higher low yang sebelumnya tuh yang kayak gini biasanya saya kurang suka sih memang jadi trend bullishnya ini salah satu tanda kalau pertama sudah ada pelemahan dari trend bullish yang kedua itu nyuruh kita buat aware tuh kalau misalnya udah punya barang ya cari titik exit juga gak apa-apa gitu kan malah justru kalau ini ada naik lagi pertama dimanfaatkan buat exit dulu buat yang udah punya barang sih itu gak apa-apa sih kalau mau beli ya trading trading aja gitu kan area resistennya kalau misalnya lanjut naik lagi itu di sekitar 1680 1700 lah tapi butuh breakout area 16 1610 dulu tuh gitu next mayora mayora ini saya pilih white nc dulu aja payah nih gak naik naik kita kita tungguin dulu aja kita coba zoom out nah ini kalau kita eh sorry zoom out yang banyak trend harganya ya kalau kita 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 lihat ya kita lihat nah dari itu tuh dari 2018 sampai sekarang mungkin sideways sideways tapi itu panjang sekali ya panjang sekali tuh dan semoga sih cepet-cepet rebound lah kalau ternyata ini turun ya kalau kita anggap ini sideways terus kemudian eh ini anggaplah ini satu swing ini swing berikutnya nah swing yang ini ini swing yang ini 2020 bulan Maret ya ya bulan 3 Maret sampai puncaknya di belakangan ini sampai akhir awal awal akhir Januari lah ya itu gak sampai tes area 3100an tuh gak sampai tes area puncak sebelumnya artinya range-nya menyempit nah misalnya nih bikin sideways yang range-nya menyempit kita kita ukur dulu nih dia rebound-nya itu berapa persen dari penurunan nya nah dia rebound 70%-an ya 78%-an sekarang coba kita lihat kalau dia koreksi 78%-an anggaplah 61-78% itu di area berapa di bawah 2000 cuy 1963 78%-nya 1690-an nah let's say dia ada koreksi eh sorry kok saya hapus ada koreksi di sekitar 2000-an tuh atau 1900-an kalau membal di area itu sikat aja gitu jadi ya kalau ini in case si mayoranya turun ya tapi kalau ternyata lanjut naik ya gak apa-apa masih bagus berarti toh ini juga masih belum breakdown trendline kalau kita tarik dari sini ya nah oke lah sekarang emcor emcor ini tipis ya saya sih skip dulu aja kalau dibuat kalau di kalau ngajak rame-rame saya khawatir bisa beli gak apa namanya susah keluar gitu apalagi yang yang buat nasabah-nasabah yang atau 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 retail investor yang jarang bisa ngawasin sehingga kurang bisa gesit gitu keluar masuknya khawatir aja sih coba kita lihat yang lain dulu aja BNII ini menarik kalau besok lanjut breakout 372 ya tapi ini juga tipis tuh harga di bawah 500 average volumenya 36 juta lot hampir 37 juta lah hari ini cuma 4,4 juta lot jadi itu tipis main main ini juga agak tipis volumenya ya sering tipis jadi hati-hati sementara ini ini cenderung kalau kita kita gambarin ya ini kayak bikin mungkin lebih enak lebih cocok di hourly oh hapus aja dulu kalau kita gambarin ini bikin channelnya sih naik nah kayak gini kan tapi ini time frame time frame pendek loh nah time frame pendek dan area resistennya di sekitar 728 sudah test area resisten butuh breakout area 728 dulu buat nerusin naik ya tunggu aja dulu wide end sih dulu isat isat ini hari ini memang naik dan kalau kita lihat sejak desember sampai sekarang cenderung sideways di 4930 atasnya 6475 kita lihat dulu aja si isatnya yang udah punya barang misalnya beli di bawah 5000 atau di 5000 di bawah 5400 kayak gitu atau di bawah 5600 pasang aja trailing stop atau trailing profit atau auto order cell di bawah 5800 jadi kalau turun ke bawah 5800 kabur dulu siapa tau masih ngelanjutin sideways dan bikin range yang semakin menyempit gitu siapa tau ya film film ini puncaknya ini ini bikin lower high dan lower low ya nah ya ya saya sih jarang bisa trading yang seperti ini soalnya mudah-mudahan lanjut naik kira-kira area resistennya kalau masih lanjut naik di sekitar ini 364 ya 364 di MMX hari ini masih lanjut naik dan wow udah mau bikin all time high tes ya tes all time high 328 nah pasang aja tuh trailing stopnya yang udah punya barang di bawah ini aja di bawah 312 tuh boleh PTPW ini area 1500 masih di respon jadi area resisten tuh candle-nya tuh palu kebalik tuh ya jadi besok tuh kalau turun ke bawah luar ini 1495 atau 1490 gitu jualan dulu lah gak apa-apa ini hitungannya tes area resisten dan bikin candle palu kebalik kayak gini itu menunjukkan kalau ada perlawanan setelah naik ke atas 1530 atau setelah naik ke high hari ini di 1550 ya dan gak salah kalau jualan di area-area harga ini karena ini juga area-area resisten kalaupun ternyata setelah jualan nih misalnya bikin pola-pola tertentu dan terkonfirmasi jadi pola penerusan gitu terus buyback di harga yang lebih tinggi dari harga jualannya misalnya jualan di harga 1490 gak terlalu jauh harganya daripada kita jualannya besok misalnya setelah turun ke 1480 1450 kayak gitu kurang lebih kayak gitu lah ya antam antam sementara ini sih kalau kita lihat ya masih jalan naik ya ini area ada area bekas gap tuh 2690 2700 masih di respon jadi area support jadi selama gak tutup di bawah 2690 sih aman ya si antamnya dan hari ini bikin sidebar sih cuman yang ngeganjel saya itu ini area resisten juga 2660 terus 2870 2960 tuh area resisten dan kalau ternyata breakout nih lumayan bagus tuh kalau kita lihat kayak gini ya si antamnya sudah breakout eh sorry kayak gini gitu kan di hourly lah udah keliatan udah breakout breakout penurunannya ya mudah-mudahan sih dia dia naik lagi sih antamnya kalau misalnya ya puncak tes area puncak sebelumnya lah ya kalau berhasil breakout 3200an itu yang dites kalau mau diambil saya pilih lihat hari Senin menarik ini si antam ya bayi break 2970 boleh tapi lihat hari Senin oke lihat hari Senin ya eh sorry bentar saya lanjutin bahas antam ini berapa persen ya dari sini ke sini akumnya merah loh tapi hari ini 7 persen risknya cut lossnya di bawah 2850 aja 4 persen hampir 1 banding 2 tapi gak sampai 1 banding 2 coba ya saya lihat ini kalau ini digambarin ya oh nah menarik sih ya 3200 mungkin mungkin mudah-mudahan lancar kita tulis lantam ya oke sudah dapat beberapa nih ada 4 yang cukup menarik Mika trynya masih bagus besok dipantau Juni Lever mau beli gak apa-apa Sumare Con juga masih sama strateginya seperti hari ini tadi antam bayi break 2970 ya cut loss di bawah 2850 aja area resisten 3200 340 40 oke lah 40 menit cuy panjang juga ya dan itu dulu dari saya sampai jumpa di video-video kami berikutnya besok libur long weekend sampai jumpa selamat hari libur dan stay safe jaga kesehatan bye-bye bye bye selamat menikmati